Pada hari ini, tanaman cabai rawit ini sudah berusia satu bulan dan pengocoran yang ketiga. Dalam usia tersebut, cabai ini sudah menunjukkan figur pertumbuhan yang menurut saya sudah sangat memuaskan, yaitu dengan ditandai dengan tumbuhnya banyak cabang dan sudah membawa bunga. Bunga merupakan bagian tanaman yang indah dan rantai utama dari penyerbukan. Dia akan muncul setelah tanaman bekerja keras, melewati semua proses tahap pertumbuhannya, mulai dari penanaman, pertumbuhan, munculnya batang dan yang disertai bunga. Filosofi bunga Yang pertama, bunga merupakan tanda-tanda kehidupan alam dari Tuhan. Tuhan memberi tahu kepada kita bahwa kita harus memperhatikan tanda-tanda kehidupan yang ada di alam. Bunga merupakan titipan dari Tuhan setelah para petani bekerja keras melewati semua proses dalam pekerjanya. Filosofi yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah kita sebagai manusia haruslah hidup sewajarnya, bro. Kalau kita menginginkan sesuatu, berarti kita harus berjuang bekerja untuk mendapatkan hal tersebut. Yang kedua, bro, bunga tidak overacting. Bunga mengajarkan kepada kita untuk tidak berpura-pura. Bunga akan tetap harum walaupun bunga tidak mengatakan dirinya adalah bunga. Harum bunga akan tetap tercium walaupun bunga tidak mengipaskan dirinya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari filosofi ini adalah kita bahwasannya juga jangan overacting, mengatakan begini, aku begini, aku begitu. Kalau memang harum, pastilah akan tercium. Yang ketiga, bro, bunga merupakan teladan bagi kita untuk bersikap. Kita sering mendapatkan bunga yang berbau busuk, pahit rasanya atau tak enak rasanya. Tetapi bunga tetap tumbuh dan menjalankan kontraknya sebagai bunga. Bunga tetap berusaha untuk hidup, tidak minder, dan tidak pula malu apalagi berusaha untuk layu. Dalam pertanian, budidaya merupakan kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang ditanam dalam suatu lahan untuk diambil manfaat atau panennya. Kegiatan budidaya merupakan inti dari usaha pertanian. Semua tanaman yang kita tanam dalam proses budidaya menjadi tanggung jawab kita karena prinsip budidaya adalah kita mengharapkan manfaat atau panennya, bro. Salah satu penunjang keberhasilan budidaya adalah pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Dan hari ini, saya akan mengeksplor bagaimana pemupukan cabai rawit yang pada hari ini sudah berusia 1 bulan. Pada kocoran pertama, cabai berusia 10 hari, saya menggunakan NPK Compaction 2 kg untuk 350 pohon. Dan pada pemupukan kedua masih sama, kita menggunakan NPK Compaction dari DGW 2 kg. Dan pada hari ini adalah usia 1 bulan untuk pemupukan yang ketiga. Pemupukan ini memakai pupuk sistem kocor, bro. Artinya kita harus mencairkan dulu pupuk tersebut sebagai pupuk inti, dan kemudian kita tambahkan air dan siramkan ke tanaman. Dalam pemupukan kali ini, mohon maaf apabila saya menyebutkan salah satu merek dagang sebuah produk. Bukan berarti bermaksud apa-apa atau bermaksud promosi, namun semua hal yang saya expose di sini untuk tujuan edukasi kita bersama, bro. Jadi sekali lagi, tolong jangan dianggap promosi. Tahap pertama, kita kali ini memakai pupuk NPK Compaction dari DGW komposisi 15-15, yang pada kesempatan yang lalu 2 kali kocor kita memakai 2 kg. Kali ini saya memakai 1 kg. Kita tuangkan dalam 1 ember. Kemudian NPK Boster 2 kg, komposisi 12, 6, dan 22. Karena pada usia 1 bulan tanaman cabai, itu sudah muncul bunga. Jadi saya beralih atau tambahkan pupuk NPK Boster 2 kg. Kemudian kita tambahkan air, bro. Dan diaduk sampai larut. Dan ini yang kita sebut sebagai pupuk inti, bro. Nanti kita ambil sepuluhnya, kita campurkan air, dan kita kocorkan. Dan sebagai edukasi kita kali ini pada lokasi ini, bedengan yang sebelah sini kita memakai produk pupuk dari DGW, dan dua bedengan yang sebelah ini kita memakai pupuk merek lain, bro. Hal ini bertujuan untuk edukasi, bukan bermaksud untuk apa-apa. Terima kasih telah menonton! Kemudian bro, yang kedua setelah kita mengencarkan pupuk, kita tata embernya, bro. Hal ini sekalian kita proses penyiraman dulu, kemudian yang kedua pemupukan. Kita isi, kemudian penyiraman, bro. Kemudian penyiraman, bro. Terima kasih telah menonton! Jadi, disiram dulu, baru nanti dipupuk, bro. Jadi ini, bro, pupuk inti yang tadi kita encarkan, dan sudah larut. Selanjutnya, air ini, bro, kita kasih pupuk inti tersebut, bro. Seperti ini, bro. Sekitar tiga, tiga gayung kecil ini, dan gayung ini sekitar 250 mililiter. Kayaknya, kurang, tambahin 24, ya. Untuk satu bedeng ini, atau sekitar 350 pohon. Dan kita kocorkan ke sini, bro, setiap lubang. Satu pohon, satu cipu. Satu pohon, 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 Terima kasih telah menonton!